Pasca viral dihianati istrinya yang baru menikah satu hari, Fahmi Hussaini kini sibuk dengan aktivitas keluar masuk acara stasiun televisi. Kediamannya pun beberapa kali ramai karena didatangi tokoh dan artis seperti Deddy Mulyadi dan Uyakuya. Kemarin pas ada Pak Deddy, itu sampai lima kali berangkat, kemarin ke Cikarang, Bekasi. Saya gak tahu, tahunya pas udah pulang baru dikasih tahu, kata Yayat. Ayah Fahmi kepada Tribun News Bogor.com, Senin, tanggal 17 Juli tahun 2023. Dia mengatakan bahwa sementara inipun masih ada rencana undangan yang akan dihadiri Fahmi berupa acara seorang artis ibu kota. Yayat mengatakan bahwa dirinya mengaku sama sekali tak merasa bangga putranya menjadi viral hingga diundang para artis ini. Namun hal ini baginya menjadi hikmah pengalaman untuk anaknya yang tak pernah dia alami semasa hidup. Saya gak ngerasa bangga, biasa-biasa aja. Tapi menurut saya, mungkin menambah pengalaman buat anak-anak saya, menambah wawasan, tahu si A, tahu si B umpamanya, itu aja bersyukurnya mah. Ada hikmahnya di balik musibah ini, ungkap Yayat. Yayat juga mengatakan bahwa musibah yang menimpa Fahmi dan keluarganya ini juga membawa berkah. Karena walaupun keluarga terpukul atas kejadian viral ini, tapi banyak yang mendoakan Fahmi. Musibah ini kalau kata saya nih, musibah penuh berkah untuk saya dan keluarga Bapak, karena banyak yang ngedoain, ungkapnya. Jangan lupa subscribe ya!